Jika nanti ya bersedia pilih saya guys Kalau tidak bersedia doakan saya supaya bisa terpilih guys Assalamualaikum guys Kembali bersama Youtube Kabar Singkil Metuah ya guys Perkenalkan nama saya Julkarnen Merupakan wartawan peraih penghargaan di Kabupaten Aceh Singkil ini guys Saat ini saya berada di desa kilangan kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil Atau tepatnya di jalan Singkil Kuala Baru menuju sampai ke Terumon Ijinkan saya untuk bercerita terkait jalan ini guys Pada tahun 2021 Pemerintahan Aceh melalui proyek multi-year Menguploadkan anggaran sebesar 68,9 miliar Untuk peningkatan akses ini guys Pada tahun 2021 itu juga Saya mengawal jalan ini Walaupun hanya berprofesi sebagai seorang wartawan Waktu itu sekda Aceh Singkil Bapak Ajemi Langsung bersama anggota DPRK Memantau atau meninjau jalan tersebut Kebetulan waktu itu saya juga Wawancarai Pak Sekda Yang saat ini Menjabat sebagai PJ Bupati Tujuan kita disini untuk menindaklanjuti Hasil pertemuan kita di provinsi kemarin Dengan kepala dinas provinsi Berserta dengan jajarannya Juga bersama dengan Pak Bupati Dan kita-kita dari eksekutif dan legislatif Setelah itu Terkait peningkatan jalan ini juga guys Saya mengetahui informasi bahwasannya Anggota DPRA Komisi 4 Meninjau pekerjaan jalan tersebut guys Dan langsung saya ke kuala baru Disitulah bahwasannya Komisi 4 DPRA Memantau peningkatan jalan tersebut Yang penting jalan ini tetap bisa ditutupkan Pembangunannya Insya Allah kami lebih tetap mendukung Setelah itu Komisi 4 Kembali meninjau Pekerjaan Proyek multi-year sebesar 68,9 miliar tadi Menyampaikan bahwa Pekerjaan tersebut gagal Dan akan dilanjutkan Pada tahun 2022 Dengan anggaran 20 miliar Sehingga segmen ini Sudah diputuskan Dan sudah ada anggaran lain Untuk tahun 2022 Masuk dua 20 miliar Kami dari Komisi 4 Yang baik yang ada di sini Walaupun tidak hadir Kemudian Jembatan Kilangan ini Dikerjakan pada Dikerjakan pada tahun anggaran 2002 Juga merupakan Operit Penghubung Sebelah Kayu Menangkes Waktu itu juga Bahwasannya Anggota DPRA Langsung juga Meninjau Pekerjaan Pembangunan Operit Jembatan Jalan ini Menghubungkan Antara Kilangan Dengan Kayu Menang Kayu Menang Nanti Tembusnya Ke Kejambatan Kuala Baru Kita berharap Jalan ini Dapat terlaksana Kemudian Setelah Selesainya Operit Jembatan Kilangan ini Guys Bahwa Masyarakat Kuala Baru Mengadakan Padat Karya Untuk Membuka Akses Agar Penghubung Jalan Singkil Kuala Baru Yang selama ini Naik Robin Bisa Melalui Darat Jalan Kuala Baru Harapan Kuala Baru Kuala Baru Pertamanya Saya buat Waktu Masyarakat Kuala Baru Bersama Muspika Mengadakan Padat Karya Terima kasih Dulu pertama Kami ucapkan Kepada Masyarakat Kami Terkhusus Kecamatan Kuala Baru Yang telah Bersemangat Untuk Mempercepat Agar Badan Jalan ini Bisa Dilintasi Setelah Padat Karya Kemudian Dilanjutkan Dengan Musuh Rembang Yang dilakukan Oleh PJ Bupati Yang dijabat Waktu itu Oleh Bapak Maktunis Melakukan Musuh Rembang Ke Kejamatan Kuala Baru Ini dia Videonya Guys Tidak 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 Ini kita Sudah berada Di pantai Kayu Menang Pantai Yang Sangat Indah Jadi mudah-mudahan Setelah ini Makin banyak Kuala Baru Menggunakan Kuala Baru Walaupun masih Offroad Sehingga Jalan pun nanti Makin akan lebih Bagus Motor-motor juga ikut sama Setelah Melakukan Muserembang Di Kejamatan Kuala Baru Rombongan PJ Bupati Langsung Meninjau Jalan Ke Aceh Selatan Guys Ke Aceh Selatan Tepatnya Melewati Desa Bulusema Dan Langsung Ke Sigantang Sira Guys Masjid Sukajaya Dalam itu Terima kasih Oke, ini Iya Oke, inilah Haa, jisik Oke, jembatan Kita masuki Kita mulai memasuki Ini sepertinya Kalau saya pantau Satu, dua, tiga Sampai ke Gantang Sirah Iya Saya ingin merasakan aja Jalan baru Yang sudah selesaikan dari Trumor ke Kuala Baru Walaupun ada beberapa ruas yang belum di Aspal Jadi setelah itu Saya juga tidak sehenti-hentinya Mempikalkan Wisata Teluk Bayu guys Ini dia lokasi Wisata Informasi yang kita Dengar Pecinta wisata Di sini kan Saat ini masih rame juga Pewisata Kayu Menang Badan jalan ini Badan jalan yang dilalui oleh kenderaan roda dua Kan ini lagi viral banget nih pak ya Semua siapnya jembatan ini Jadi salah satu alternatif wisata kayu Menang itu Sebelumnya kan cuma naik perahu pak ya Saya viral kan sebelum lebaran itu Kemudian Diapresiasi oleh masyarakat dan masyarakat penasaran Dan Alhamdulillah Terbukti sebelum puasa Masyarakat Aceh Singkil Mengunjungi wisata Kayu Menang Sehingga Padat guys Waktu itu Ratusan mobil Dan ribuan kenderaan roda Berkunjung Ke Pantai Kayu Menang guys Berkunjung ke Pantai Kayu Menang Waktu itu juga Mobil Tidak bisa Dari Kayu Menang Gak bisa lewat mobil Jembatan miring Oke Siapa Kita harap pemerintah Bisa memperbaiki jembatannya Jembatan yang udah miring Supaya bisa lewat Kenderaan roda empat Oke Siapa Terima kasih Mobil Tidak bisa melintas Kerana Jembatan Bayli Lagi rusak Yang miring Tadi Mudah-mudahan Selamat Ya guys Jadi Jembatan ini Juga Terpaksa Hati-hati Dan motor juga Terpaksa Satu-satu Ya guys Kita lihat dulu Ini Ini dia guys Banyaknya Pengunjung-pengunjung Bisa dikatakan Ini pengunjung Di jembatan ini Semua bertahan Ini Ya guys Banyak ya Kondisi Inilah Dari hasil video saya itu Mahdunis Mengirimkan video itu Ke Pihak provinsi Dan langsung Bertanya Apakah ada Jembatan Bayli Yang belum Terpasang Alhamdulillah Waktu itu Ada Kemudian Jembatan Bayli Pun datang Ke Aceh Singkil Ini Untuk Memperbaiki Jembatan Bayli Tersebut Mobil Asisten Dua Sekdakap Ini Juga Ada BL1 Guys Di Jembatan Bayli Dan kondisi Pekerjaan Jembatan Bayli Seperti Ngedinas PUPR Provinsi Aceh Pengusaha Sukses Dengan Biaya Seperti Kekerjaan Yang Dikerjakan Disambung Ribut Ini Saya Baru Kembali Dari Bandar Ajeh Langsung Kesini Untuk Melihat Perkembangan Perbaikan Dan Penyambungan Sekitar 6 Menter Jembatan Bayli Sepertinya Ini Sudah Lurus Dan Kedepan Mungkin Dalam Besok Sudah Bisa Dilalui Dengan Masyarakat Dengan Lebih Aman Dengan Tuntasnya Jembatan Bayli PJ Bupati Maktunis Melakukan Sapari Ramadhan Di Kejamatan Kuala Baru Ini Dia Videonya Guys Di Depan Masjid Tawa Ya Guys Saat Ini Bahwa Mobil PJ Bupati Juga Sudah Menaiki Jembatan Hilangan Ya Guys Ini Bawa Ini Banyak Hal Kemarin Ya Guys Saya Lihat Dulu PJ Mobil PJ Bupati Masuk Di Jembatan Bayli Di Lintasi Oleh Mobil Ya Guys Sudah Sudah Mungkin Lihat Sudah Bisa Fungsional Saudara Ketahui Di Sebelah Kiri Adalah Jalan Kepantai Kayu Menang Ya Guys Teluk Bayu Perjalanan Kita Sore Ini Sama Nanti Guys Ini Dia Menunggu Rakit Ini Tampai Juga Bukati Kita Tadi Bahkan Waktu Waktu itu Akibat Hujan Banyak Mobil Pejabat Pejabat Yang Ikut Rombongan Seperti Ramadhan Ke Kuala Baru Itu Terpuruk Guys Ini Dia Videonya Mungkin Mungkin Saking Semangatnya Guys Mengharap Kepada Pemerintah Aceh Untuk Segera Mengaspal Jalan Ini Ya Guys Selanjutnya Guys Bahwa Bapak Kapolres Aceh Singkil Yang Baru Menjabat Sebagai Kapolres Aceh Singkil Yaitu Bapak AKBP Supri Hatto SIK Ya Guys Bersama Dandim Dan Asisten Dua Sekedak Pasir Singkil Melakukan Kunjungan Ke Perdananya Ke Kuala Baru Ya Guys Di Pada Bulan Puasa Itu Ini Dia Videonya Guys Ini Bapak Kapolres Sama Rombongan Akan Ke Kuala Baru Ya Guys Kita Lihat Jembatan Silahkan Bahwa Rupanya Pak Dandim Gak Bukan Pak Dandim Pak Dandim Pak Asisten Itu Ini Pak Dandim Gak Hari ini Selasa 18 April Tahun 2020 5 Kilo Nah Ini Sepertinya Yang perlu Informasikan Lagi Guys Bahwa Di Kuala Baru Ada Manik Manik Yang Sempat Dibeli Oleh Pak Dandim Dan Bapak Kapolres Saja Singkil Guys Sulaman Kasap Manik Manik Kejamatan Kuala Baru Ini 12 Ini 24 Kari Adik Dari Kuala Baru Guys Giliran Pak Dandim Kita Membeli Salaman Kasap Manik Manik Di Kuala Baru Ini Guys Kalau Setelah Lebaran Ini Padat Guys Mulai Dari Sini Sampai Ke Kayu Menang Bisa Anda Saksikan History Video Berikut Ini Guys Mak 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 Macet ya guys Ini banyak mobil Kita lihat Ke depan guys Ke sana ya guys Padat lah Sampai Sampai ke Bagaimana pendapatnya bang Tentang wisata-wisata Tisingkir yang baru buka ini bang Luar biasa mungkin orang banyak penasaran Kemari Tak ada Tak bisa berlalu guys Disini Sepertinya Inilah dia Bahwa kendaraan Roda 4 Tak bisa lewat guys Karena Mempiralkan ini Akhirnya inilah Fakta Ini jembatan Beli kedua guys Pertama dengan jembatan Berwisata ke Kayu Menang guys Kita bantu Kabak Protokol Bumas yang tak patah singkir guys Ke sana Ini Saya yakin nanti Berdampak Tidak bisa lagi lewat guys Sementara yang kita lihat tadi Yang kita bantu tadi Bahwa Di Oke Ini Harapannya ke depan mudah-mudahan Untuk pengaturan ini memang disiapkan lah Ya makasih Pak Haji Itulah tadi yang disampaikan harapan Oleh Haji Bayi Nudit Ondo Memang luar biasa Di luar perkiraan Di luar perkiraan Tidak terhitung lagi Hampir ribuan Sehingga memang untuk Mengamankan Agar transportasi Tidak Macet Memang butuh Bekerjaan ekstra ketat Dari Bapak kepolisian Terima kasih Itu tadi Jembaran 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 terpanjang Begitu padatnya Pengunjung kewisata Kayu Menang PJ Bupati Maktunis Mengirimkan videonya Ke Gubernur Aceh Dan Gubernur Aceh Menentukan jadwal Kunjungan kerja Ke Aceh Singkil ini Tepatnya langsung Ke Kuala Baru Guna melihat Kondisi jalan Sebelum Pd. Gubernur Melakukan kunjungan Pemkap Aceh Singkil Melakukan persiapan Di antaranya Persiapan Seperti pantun Waktu itu pas Dipantau oleh Bapak dan Dem 0109 Aceh Singkil Waktu itu Dijabat oleh Gubernur Gubernur Yaitu Rijal Desediansah Kita wawancarai Pak dan Dem Pak Sekedah Dan Pak Doni Ini dia Videonya Guys Ini dia Pantun Jadi Gubernur Nanti Dia pantun Pantun Ya guys Ini Hari ini kita Ngecek Dermaga Yang rencana Akan kita Rehab Agar Nanti Kedepan Bukan Saja Sepeda Motor Yang bisa Kita Seberangkan Tapi Harapan Kita Mobil Juga Bisa Kita Seberangkan Melaksanakan Kegiatan Ini Kemarin Kita Sudah Di Arahkan Oleh Pimpinan Bapak Bapak Bupati Dan Kita Tadi Malam Berkoordinasi Dengan Pak Kapores Pak 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 Target Kita Tanggal 7 Mei Ini Sesuai Dengan Kunjungan Bapak Gubernur BG Gubernur Aceh Kita Bisa Seberangkan Tentu Kami Mengucapkan Apresiasi Dan Penghargaan Setinggirnya Pada Bapak BG Gubernur Aceh Yang Sudah Menggadualkan Akan Berkunjung Di Kecamatan Kuala Baru Ini Sebenarnya Semangat Kita Bersama Pak Semangat Kita Untuk Bagaimana Jalan Singkil Kuala Baru Trumun Ini Bisa Fungsional Setelah Itu Persiapan Kunjungan Gubernur Telah Matang Bahwa Pantuan Penyeberangan Ini Diuji Coba Oleh Mobil Bupati Hati Singkil Ya Guys Adalah Bupati Bupati Yang Dih Dih Langsung bahwa ini merupakan melakukan kunjungan sudah berada waktu itu Kabiro, Sekedang Aceh, Bapak Robi kemudian ada Pak Wakal Pores kemudian ada Pak dan Ramil juga kita wawancarai dan ini dia guys bagaimana kita mempersiapkan konton ini masyarakat yang menyiapkan saya pikir hal yang positif karena masyarakat Kabupaten Aceh Singkil mendam tinggi dan men-support orang kerja dikasih waktu yang sangat singkat satu minggu setelah itu guys bahwa panton telah bisa untuk penyeberangan mobil gubernur dan kita juga mewawancarai PJ Bupati waktu itu Pak Maktunis dan Pak Wakil Ketua DPRKC Singkil Bapak Haji Sapriyadi Oyon guys saya untuk menentaskan luas jalan provinsi dari Singkil Kuala Baru Kayu Menang, Kuala Baru dan Romang kita melihat bahwa dengan dibuka ya jalan ini manusia masyarakat begitu besar saya ingin kesiapan jalan ini setelah itu guys barulah jadual PJ Gubernur melakukan kunjungan mulai dari pendopo Bupati Aja Singkil melewat melintasi kita ini langsung ke Kuala Baru guys naik panton di depan Bajero itu di depan mobil yang di provinsi Aceh ini guys kita lihat bahwa disini juga ada dari personil Kodim 01-09 C Singkil Kuala Baru Aceh Singkil guna untuk menjaga atau saling komunikasi antara kita lihat ini di operate jembatan kehilangan yang selama ini WHAC Singkil gemuk memandu mengatur lalu lintas ini sehat selalu Pak Polisi mungkin beli ini guys yang penting di sini rumah sekolah di depan ini terakhir itu adalah mobil mobil kerja bupati tadi bersama ibu dan juga guys sudah naik di ada Pak Sikda lihat ke depan ini adalah Pak Sikda di bunuh apa apa semuanya perhatikan keamanan ya terakhir sampai hujung ini ini Penyeberangan akan segera dimiliki Setelah naik pantun bahwa PJ Gubernur langsung ke Pukul Semas Kuala Baru guys Sandar di Kuala Baru ini guys Setelah pulang dari pantun ini langsung disaksikan oleh Bapak Kapos kita guys Ada sepanduk selamat datang PJ Gubernur Aja Oke guys Di depan adalah Oke Setelah dari Pukul Semas Kuala Baru Bahwa rombongan PJ Gubernur langsung memantau SMK Kuala Baru guys Situasi disana ya guys Ini salam salaman kita agak terlambat juga Masih hidup pada sekolah ini Mantan kepala sekolah Itu dia tadi guys video Histori singkat terkait jalan Singkil Kuala Baru yang ditembuskan ke desa Bulusema Kejamatan Turumon Kabupaten Aja Selatan Dan saat ini kita memasuki pemilihan wakil rakyat kita Saya berharap pilihlah wakil rakyat kita yang ingin memperjuangkan jalan ini Jalan ini merupakan mendorong kemajuan Aja Singkil yang kita cintai ini Bukan lagi tugas hanya mendorong jalan guys Tapi bagaimana nanti jembatan kilangan ini bisa dipoles Dijadikan dia lampu-lampu hias seperti yang ada di bandar Aceh guys Itu pesan saya Saya saat ini merupakan caleg DPR Adapil 9 nomor urut 4 Jika nanti ya bersedia pilih saya guys Kalau tidak bersedia doakan saya supaya bisa terpilih guys Untuk berjuang lebih lanjut lagi Pesan terakhir Cintailah daerahmu dengan memilih putera daerahmu Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih